Intro Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausapuan Maharani mengapresiasi berbagai elemen masyarakat yang telah turut aktif bergotong royong untuk mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Dalam konferensi per saat menghadiri acara pembukaan sentra vaksinasi yang diselenggarakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Maming 6-9 Grup di Pasar Ikan Modern Muara Baru Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan di masa pandemi ini, selain memperjuangkan pemulihan ekonomi, keselamatan rakyat juga menjadi yang utama. Puan menegaskan yang dibutuhkan saat ini adalah mayoritas masyarakat Indonesia tervaksinasi agar Indonesia dapat kembali sehat. Dimanapun kita bisa lakukan, kita lakukan. Saya siap untuk bergotong royong dalam melaksanakan vaksinasi bersama dengan rakyat khususnya di wilayah-wilayah yang masih rendah vaksinasinya atau respon positif untuk mau vaksinnya rendah, itu justru kita harus jemput bola. Kita harus datang ke tempat-tempat tersebut. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, program vaksinasi nasional harus terus dilakukan percepatan. Salah satunya dengan melibatkan elemen masyarakat. Rasa hampir setiap dari kita punya pengalaman sendiri, bagaimana mungkin diri sendiri atau keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita terpapar COVID-19 ya, sehingga kesadaran untuk melakukan vaksinasi itu sangat tinggi dan bisa dibuktikan banyaknya orang yang hari ini ikut vaksinasi. DPR akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi di beberapa wilayah, juga segala aktivitas penanganan pandemi. Terima kasih. Terima kasih.